Halo nomor 123 lagi di sini dan ya hari ini kita bakal bahas kembali deck yang bisa dimainkan di rank jadi solusi untuk push rank adalah salah satunya deck ini ya tapi sebelum itu seperti biasa ada discord sudah kalian bisa masuk di link di bawah join aja kalau kalian mau preview deck buatan kalian silahkan kirim disitu kalau tidak usah terlalu menarik tidak usah terlalu indie jauh terlalu unik selama eh selama kalian masih enjoy untuk memainkannya silahkan eh kirim disitu nanti bakal gue review gitu Oke kita kembali ke decknya jadi kita langsung aja ke sekilas tentang deck ini deck yang kita bahas ini apa ini adalah deck losbok tapi yang menggunakan Skeleters nah eh sejatinya losbok itu sudah deck yang kuat sekali ya sudah terbukti top meta sekarang Gira Tina salah satu variasi dari losbok losbok ultimate pun dengan macam-macam Pokemon counternya oke losbok Ironhands losbok Roaringmoon itu sangat disegani Sable Zard bahkan eh yang cuman pakai Sable I sama kram eh sama Radian Charizard masih sangat oke di meta gitu tapi adanya Pokemon yang berasal dari set Paradogrif ini bernama Skeleters EX Terra itu membuat deck ini tambah kuat dari segi damage ya makin sakit jadi damagenya betul sudah sakit jadi kita langsung saja ke Pokemon Pokemonnya yang kita bahas pertama langsung aja ada Skeleters EX ya ini adalah pembahasan utama Pokemon ini tapi Pokemon ini lebih ditujukan untuk support tapi supportnya tuh bukan support yang kaleng-kaleng support di misa tuh oke sekali dia itu Pokemon Terra HP 330 sangat memuaskan artinya apa kalau Pokemon Terra dia nggak bisa bisa diserang di bench ya ada ini pasifnya ini dia nggak bisa serang ketika dia ada di bench gitu jadi tidak perlu manufi untuk cover dia eh kita pakai ability-nya ability-nya ini adalah yang nge-boost damage Pokemon teman-temannya yaitu incendiary shock kamu harus buang satu basic energi api dari kartu dari handmu dari tanganmu untuk menggunakan ability ini ketika kamu buang itu Pokemon aktifmu itu nyerangnya eh 60 damage more artinya di boost 60 eh jadi serangannya ini bisa di stack juga ya karena nggak ada batasannya di ability jadi kamu pakai dua Skeleters itu bisa 120 itu boosting yang nggak main-main apakah aku sarankan buat pakai dua Skeleters enggak menurutku nggak terlalu tapi kalau kamu suka damage besar ya silahkan gitu satu aja cukup karena benchnya lostbok itu kan dipenuhi sama kayak konfi kayak konfi gini misalnya kramoran di awal dan Pokemon lainnya jadi mendingan slotnya dibuat pakai kayak konfi untuk kelancaran bermainnya gitu habis itu pembahasannya kedua apakah Pokemon ini kita pakai attacknya menurutku itu eh bisa iya bisa tidak tergantung keadaan ini karena serangan luster bernya ini walaupun dua energi 160 itu merupakan damage yang biasa saja ya tapi efeknya itu bagus efeknya itu dia itu shred damage tidak bisa di dikurangi oleh armor jadi di attack damage isn't affected by any effect ya gitu eh terhadap Pokemon aktif musuhmu jadi jatuh 160 ya serangannya terus masuk 160 meskipun musuhnya tuh pakai kayak kayak c-split dan lain sebagainya gitu tool c-split eh dan terutama sekarang di meta ada cnpow dan cnpow tuh lumayannya eh metal kan karena dia Pokemon es eh jadi skillet duty sangat bagus untuk meng-counter cnpow menurutku malah wajah eh dia tuh harus dipakai serangannya ketika lawan cnpow tapi ketika tidak tidak usah ya mendingan jadi support aja karena Pokemon Pokemon supportnya nih bagus dua kali attacker-tacker utamanya teka transportnya nih bagus sekali untuk disupport sama skillet duty yang pertama ada kramoran nah kramoran itu di deck loss book biasanya itu cuman dipakai satu mungkin dua nggak pernah tiga di sini tiga artinya apa kramoran bahkan gendong deck ini dari segi damage eh ability loss provision eh kalau kamu punya empat atau lebih kartu di losun serangannya yang kramoran ini bisa jadi di gratis yang awalnya tiga jadi kamu harus mainin confi dulu seperti biasa di awal confi adalah kewajiban untuk dimainin di awal for setting for setting terus jadi kamu bisa buang kartu di losun eh sejatinya kramoran ini kalau kamu dapet turn kedua ya giran kedua dan kamu dapet trainer chorus eksperimen disitu kamu udah bisa nyerang dari turn pertama pakai kramoran jadi memang benar cepet ya dan kalau kamu nge-boost damage-nya pakai Skeleters 60 tadi jadi 170 terus kamu nge-hit dua kali pakai kramoran jadi 340 berarti itu udah jaminan wanitko semua Pokemon ya karena HP Pokemon tertinggi saatnya 340 tidak ada yang lebih di format standar jadi bagus banget lah kramoran ini sebagai attacker single price yang disupport sama skillet habis itu ada Raikuwi nah Raikuwi ini bisa dipakai di tiga situasi dan pemakaiannya sangat universal juga yang pertama adalah counter alami deck listrik ketika kamu lihat Palkia di lawanmu langsung ngajar pakai Raiku udah pasti mati dengan lightning rondo nya lalu sebagai attacker netral juga bisa karena lightning rondo nih base damage-nya 20 lalu akan bertambah 20 untuk tiap Pokemon bench di pihak kamu dan lawanmu jadi artinya bisa nambah 200 damage karena 5 di di bench lawan 5 di bench kita berarti 10 10 dikali 20 200 ditambah 20 base damage 220 itu udah bisa ko Pokemon V basic sama EX basic kebanyakan ya eh best yang ketiga dia bisa jadi V star killer dengan bantuan ya Skeleters itu kan 220 tadi asumsi bahwa penuh ya bestnya ya dan kamu nggak perlu terlalu takut di meta sekarang banyak sekali Pokemon musuh tuh eh banyak sekali deck yang memenuhi bench ya mainnya jadi 220 bakal ketambah sama 60 jadi 280 itu angka yang pas sekali untuk ko Pokemon V star kayak Arceus kayak Dialga kalau pagi akan kena element ya jadi itu pasti mati gitu Lugia Lugia juga ke counter ya kena Raiku karena dia juga main saldipo listrik jadi bagus sekali penggunanya lalu dilanjutkan dengan tropis nah ini ya kamu udah tahu kalau deck down tuh apa ya buat counter Roaring Moon dengan cari ZX juga tapi utamanya Roaring Moon karena rally backnya ini 30 plus 90 ketika ada Pokemon kita yang kau di turnnya musuh sebelum kita itu berarti 30 tambah 90 120 kalau ngelawan Roaring Moon maka kelemahan 120 dikali 2 240 ya jadi udah pasti mati tapi kalau tetapi kalau dengan cari ZX dimana kita menggunakan Skeleters kita harus menggunakan Skeleters untuk mengko dia dalam sekali pukul itu harus dengan bantuan Skeleters karena 120 dikali 240 itu masih sangat jauh dari HPnya cari ZX Terra yang 330 jadi kalau kamu bantu sama Skeleters ini kan 60 dan kamu harus baca ini before playing weakness and resistance artinya ditambah dulu baru dikali jadi bukan dikali dulu berarti tambah jenis penambahan di mesin jadi artinya apa 30 ditambah 90 120 kamu tambah lagi 60 jadi berapa 180 baru dikali 2 berarti udah lebih dari cukup untuk kau gitu lalu yang terakhir ada Radian Charizard ya ini akhirnya aku punya skin ini akhirnya aku nggak pakai Charizardku yang lama lagi kita punya Excited Heart Pokemon ini bakal berkurang energi cost-nya cost-attack-nya ke satu core setiap price card jadi artinya kalau musuh sudah ambil empat combustion plus yang awalnya lima energi bakal tiba-tiba cuma jadi satu energi HP jadi kamu udah bisa attack Radian Charizard satu energi dari ketika musuh tuh price cardnya hisat dua jadi bener-bener maut ya di late game dan damage-nya pun tidak kaleng-kaleng satu energi 250 tuh sangat kuat loh di late game apalagi ini masih bisa di boosting dengan Skeleters tambah 60 lagi makanya sangat berguna jadi 250 tambah 60 310 itu udah bisa KO Mew VMAX dan VSTAR udah pasti KO ya ditangan dan beberapa dan semua ixt1 dan beberapa ixt2 yang HP rendah udah bisa langsung KO gitu jadi bagus banget untuk loss untuk terakhir Sableye ya ini saya ini cuma satu-satunya Pokemon penyerang yang nggak bisa dapet supportnya Skeleters karena tipenya Sableye ini naruh damage counter kan bus yang dikasih Skeleters itu damage bukan damage counter jadi ya tetap pakai loss main seperti biasa butuh 10 atau lebih kan di loss zone jadi ya konfimu harus jalan di awal tempel-tempelin aja game counternya sampai 12 counter terserah mau kamu spread depan belakang active bench atau full diaktif full di bench terserah kamu tapi kalau ada jiraji ya matiin dulu jirajinya karena gitu set kalau ada jiraji benchnya nggak bisa sentuh sama Sableye gitu kita langsung saja ke non Pokemon card atau trainer dan energi eh yang harus ada apa standar loss box kali ada artasun ada artasun untuk ngambil bukan basic ini semuanya basic ini bisa kamu lihat tapi yang non-ex jadi Raiku sama Skeleters stock yang nggak bisa diambil habis itu ada Mirage Gate Mirage Gate ini buat apa buat itu accelerator energi ya karena ya kayak misalnya Raiku ini butuh dua energi dan lain sebagainya tapi eh kamu bisa spread Mirage Gate ini satu-satu energi juga bisa gitu nggak harus dua energi yang berbeda di satu Pokemon tapi penggunanya tujuh atau lebih kartu di losun baru bisa pakai kartu ini artinya konfimu harus lagi-lagi main gitu eh bisa the support support ini jelas sekali eh buat mengambil utamanya adalah energi api karena kita bakal sering pakai Skeleters untuk nge-boost damage itu kan buang energi api jadi kita angkut balik sama support ada juga energi retrieval saya tapi support ini juga enak dipakai sama lebihnya karena dia dia juga bisa ngangkut Pokemon lagi ya ini kan kombinasinya tiga kartu kombinasi Pokemon basic energi terserahkan lalu yang terakhir ya ini koros eksperimen eh ini adalah standar kita untuk main lockbox ya harus pakai koros eksperimen buka lima kartu paling atas ambil tiga tuh hand buang dua close zone nah itu yang kubilang tadi kalau kamu dapet jalan trainer di keramuk di turn kedua kalau kamu maju kedua kamu dapet trainer terus dapet chorus eksperimen kamu kombinasi konfi kamu bisa aja nyampe angka 4 loss 4 kartu di losun dalam giraan pertama ya ketika kamu maju kedua karena boleh pakai jatuh supporter kan artinya kamu bisa langsung nyerang pakai speed notion di karena energi mu gratis gitu eh selebihnya standar ya eh sebenarnya vipass ini juga masuk wajib sih tapi ya udah tahu lah ya kalau main loss box itu harus pakai vipass gitu eh habis itu switch escape robot buat nuker-nuker Pokemon eh Raycandy buat mengevolusikan skeleton sini jangan terlalu terburu-buru buat menjadi skeleton pentingin dulu engine mu eh walaupun skeptic itu busnya nggak main-main tetap jadiin dulu engine posbokmu yang terutama bangun dulu konfimu dan yang lainnya habis itu terakhir roxane roxane kartu comeback ketika musuh punya tiga atau kurang press card nya kamu nge-drug eh kamu nge-shuffle kartu mu dan musuhmu ke deck kembali di hand itu kamu shuffle ulang musuhmu cuman dapet dua kartu kok sebentar kamu dapet tujuh kartu yang bagus sekali untuk comeback terutama ketika musuhnya tidak pakai bibar atau nggak punya Pokemon yang bisa nyari kartu ya ngambil kartu dari deck jadi bisa sekelok dia Oke kita langsung saja ke gameplaynya nah pastinya kita akan bermain di rank kita langsung saja gameplaynya dan eh ini term pertama aku ini sebenarnya kartu nggak jelek sih tapi ya keadaan itu agak diselamatkan karena ada chorus eksperimen tapi otomatis kita harus mainnya kalah dulu ini dan ini melawan dek cari sati X artinya tropis sangat akan sangat berguna ya di match kali ini untuk melancari sati X ini Oh bukan arkenan ya Waduh kalau arkenan ini malah takut aku pakai skleaders ditarik sekali meninggal dong kan ini metal api kenapa skleaders itu malah dibuat versi kelemahannya jatuh teras tapi jadi tipe metal tipe metal dan kelemahnya sama api tipe awalnya dia aduh nggak tahulah oke red candy jadi eh oke ini aku harus bener-bener bijak ini aku perlu konfi aku perlu oke aku harus buang keramoran ya mau nggak mau mau nggak mau harus buang keramoran kenapa karena aku perlu escape prof ini di di handku sekarang walaupun makmur kayak gini nggak ada itu energi aku perlu korese eksperimen supaya keramoran tuh bisa ngehit lagi di next turn ke dan ya aku bakal pakai confi oh energi api kayaknya aku lebih milih energi ya iya energinya tuh pakai eh jangan kita skip skip aja ya set next turn kita udah bisa nyerang pakai keramoran dan karena aku punya korese eksperimen dan nombor 2 mak minimal eh jadi ada lima keramoran ability-nya aktif dan sayangnya eh this attack damage isn't affected by weakness artinya apa kalau aku menyerang ke ini grow light harusnya kan di misku kalau normalnya jadi 110 dikali 210 karena dia kelemahnya sama air tapi karena dia itu ada aturan kayak gini speed notion ini harganya tetap 110 ya walaupun dia ketemu tipe yang merupakan kelemahannya gitu eh uh oke gampang banget ini 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 dan ini uh nggak nggak gampang sih eh retrieval retrieval tuh nggak terlalu penting ya nanti ajalah aku perlu energi ininya energi-energinya daun ku buang karena tropis enggak relevan karena ini gua lonceng riset ya kita serang balik ini kayaknya naruh riset ini aku tak takut dan tempel dulu aja disini supaya kita bisa mundurin untuk nyari confi selanjutnya kita serang lagi untungnya dikasih raihan ya kita masih dikasih raihan ini di match kali ini Oke oke Veko konis tapi jujur aja gak takut tuh pakai Veko ini kenapa karena eh bisa ditarik sama growlitenya Oke dikasih artazone tapi kayaknya aku bakal setup Veko ko tapi bakal kupakanya bener-bener delete game nggak sih jadi supaya nanti 250 ini bisa 310 terus bisa ngeko Arcanine EX dalam sekali pokol itu juga what oke dia ternyata bawa Charizard juga ini adalah Arcanine Oh Charizard jadi baterinya dia Oke Arcanine ini kan attack-nya buang itu buang energi gitu di baterinya sama si Charizard-nya nih abilnya agak aneh ya Pokemon bagus mah dibuat battery seharusnya bagus buat menyerang main aku enggak pernah ngerti sama orang yang main ada aku tahu dek ini cari set EX campur sama Arcanine EX tapi aku enggak pernah tahu kenapa ada orang bodek ini itu malah kayak eh minum tuh harusnya di buat gelas gini tapi kalau pemilih minum di piring apakah piring dipak bisa buat nampung air bisa tapi kan bagusan gelas gitu atau apa itu atau gelas atau botol plastik kayak gini atau gelas belas plastik gitu oke eh oke oke ini aku taruh Voko Oke cara mandri aku matiin dulu enggak ada salahnya ya daripada fokus ngeko growlet tidak perlu juga eh kartazone aku perlu comfy lagi eh kita serang lagi aja kayak kalau kayak gitu eh aku titik ya serang lagi caramander 10 oke ambil satu lagi kenapa enggak buru-buru ngambil kramoran eh buat apa kramoran bisa dicari samartazone juga atau nanti sama kores eksperimen juga pasti ketemu gitu enggak terlalu susah apalagi aku udah ada sprout di tangan kramoran bisa aku kembalikan benar fokus buat setup konfinya dulu aja soalnya ini tinggal dua lagi kita bisa pakai mirat segit gitu kita bisa mencapai full potensialnya dek ini ya oke basin eh dan kartu switch kita belum keluar ya enaknya itu kartu switch kita belum keluar kita bahwa cuma keluar satu ini sorry kita masih punya tiga switch sama dua rup oke arkananya jadi itu bisa kita bantai sama kombo radian jari-jari bisa sekali pukul itu tapi nanti ya eh karena ya kita ada di kondisi menang surprisingly kira-kira oke dia malah pakai jari zatnya buatnya oke eh cari saya taruh diaktif kenapa enggak dimundurin dulu kenapa tidak dimundurin dulu pertanyaan seperti hati next aku bakal ngapain aku bakal narik bosnya ya buat ngambil eh buat sekedar bidufnya kecuali aku eh aku bakal aku bakal naruh ini energi ku taruh di kramoran kumundurin aku bakal pakai konfi kalau dapet kalau nggak dapet kores eksperimen ya udah aku pakai bos mungkin ya penarik ini di barrel atau biduf ini kayaknya dia itu belum bisa nyarang akuin eh si arkananya itu kan dia skip lagi eh Oh dikasih energi zat energi sudah pakai lah lumayan bisa dua kali konfi Oke switch atau energi kayaknya butuh switch daripada oke oke ini bisa dimundurin itu lumayan ya kalau konfi ku mati nanti aku malah bisa raihan juga malah lebih menguntungkan lagi bagi aku gitu oke escape prop Oke kita bisa pakai escape prop ini bahkan berarti kita bisa menyamatin konfi ha 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 aku mulai taruh radian cari zat ku disini lalu aku mulai Apakah saya boleh worth it enggak usah bos simpen nah ya kita serangin aja hidup mati widufnya kita ambil satu pres lagi Oke nice tepat energi lagi oke oke dua energi di tangan Oke berarti aman untuk ngebus ini udah no oke untuk pakai dia malah ngasih radian cari zat buat aku masih tidak mengerti kenapa dia pakai radian cari zat eh aku mau set up dua V koko sini biar aman tuh dua V koko supaya kalau V koko ditarik aku masih ada V koko cadang aku aku pokoknya enggak mau ngejadiin sekali Dutch sampai eh Arcanine ini bisa ku bandit kupastikan wanitnya kenapa karena eh oke dirop kasih ini ku aja itu deh konfiku aja lumayan aku bisa jadi bisa pakai Raihan Oke biarin dia pakai Raging cloudnya untuk nyerang konfiku sampai mati oke nah ini yang ku takutkan ini si hitmor ini ini sakit ini kalau nyerang belakangnya depannya nggak terlalu sakit di 90 tapi nyerang base 180 dan aku di posisi tidak bawa itu berarti eh langsung ku tarik aja udah ini aku pakai kamar untuk narik hitmor ya habis ini berarti eh oke industrius incisor Hai ini bakal jadi empat artinya aku masih butuh tiga energi untuk pakai radian cari serta saya nggak perlu kulakukan hal itu eh oh atau gini ww iya Oh kenapa nggak ngelakuin gini kenapa aku nggak potong support utamanya aja ya aku bisa matiin krap ini cari satu ini iya kenapa nggak gitu aja nah sip eh terus ini bisa aku tarik let's go nah ini eh incendiary song kupakai buang energi satu blep eh di mesin jadi 170 pas banget habis itu aku bisa pakai magma basin buat pakai tak keradian cari serta jadi udah nabung nabung energi eh dan lainnya skip ya aku enggak butuh lainnya masih an rat juga masih belum tentu dibutuhkan eh ini tempel aja kesini nah ini gini taserang 170 Oh berarti tadi berhitungan eh betul 160 ya berarti yang aku dikasih PPT betul-betul 170 dikali 2 340 ya betul-betul jam lalu tiga oke kalau kayak gini udah enak sih sebenarnya udah enak banget ini ikan dia nyerang aku tuh kan eh dia jadi pasti mati keramoranku jadi dia dia sisa tiga price card artinya aku cuman perlu nyolok dua energi lagi dan aku sebenarnya sudah enggak butuh skeleton untuk nge-boost damage ke Arkanen karena Arkanen sudah melukai dirinya sendiri udah 240 doang jadi ya ini udah pasti tenang aja bakal ada tiga game bakal banyak sekarang aku bakal fokus ke gameplay tapi tetap ku jelasin teorinya kalau kalian sudah tahu merasa kalian udah tahu lengkap ya skip aja teorinya niat gameplaynya ini supaya kalian lebih tahu cara untuk menghadapi berbagai macam udah oke di pos no skeleton oh enggak Oh dia mah oke kalau oke kalau dia nyerang pakai radian cari shirt ya tinggalku ya tinggal kembali inlah apa susahnya pakai support sama Ultra Bull kan Oke tetap mati kembali oke ini rumah jika saya belai ya Untung tadi aku udah sempat naruh loss main di sini jadi bisa aku mundurin nanti support dulu ambil travel lalu pakai miras git semua tercet-cet-cet itu jengkelah Oke mah bahkan tidak mati what the hell Oh ya dia belum cukup itu 150 gara-gara itu tadi brilliant itu dimotong cari zatnya Oke kita serang saja ya ini kembalin dulu eh ya ini aja kamerah skit Yes Oke kita sudah bisa atek ini overkill ini nih ku sekalian ku boosting aja sama incendiary song Oke jadi berapa 310 ini gila bahkan VMAX pun mati yang mati langsung dengan letak 310 itulah enaknya kombo api sama api dan kita langsung saja karena kita semenang kita langsung saja ke gameplay yang berikutnya langsung saja gameplaynya dan oh kita ini sebenarnya kartu kebukaanku sama sekali tidak jelek kita bisa dikasih artasun dikasih jet energi artinya apa kompi kita bisa dua kali ya kompi aktif sama kompi pens bisa pakai for selecting karena ada artasun sama jet energi terus sudah dikasih kramoran dan kita mil oke eh let game bisa kita atasi dengan kumbu radian cari sadis kredos untuk awal-awal pakai keramoran saja dan sker justuh HPnya cukup besar secara jadi dia lebih susah untuk dimanjutnya usah mil-mil itu kan bisa tiba-tiba swakit itu dimensi tapi tenang aja oke oke dikasih Vkoko maka langsung masukkan jadi aktif oke kita scanning dulu kartu kita dengan adanya artasun kita bisa sekaligus scanning kartu ya oke dua Raikku satu tapi rasanya Raikku enggak kupakai kecuali yang one-shot sih jeneseknya tiga oke merah segitnya cuman dua ya oke Oh udah ada dua di hand soalnya oke oke dua saikik energi mantap let's go kasih aku 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 udah enggak perlu vipest jadi enggak bakal ku ambil aku perlunya trainer kalau dikasih trainer aku bisa nyerang nah nice aduh emang kubung satu tapi udah enak jadi kita udah bisa nyicil ya pakai oke oh aku confused enggak pakai eh kramoran masih ada dua jadi gini aja oke dengan aku bisa nyicil kemungkinan aku jadi menggunakan Raikku ya kemungkinan karena kenapa eh kan ini tadi di me 110 nanti kena Raikku 220 ya udah bisa tahu kurang lebih karena milto akan selama memenuhi bench nggak mungkin main nih enggak benchnya nggak penuh tuh mentok disisain satu gitu dan itu udah lebih dari cukup ah oke nexternya sih bakal tetap sama ya Miracepo Miracep kompi lagi kramoranku mungkin mati kalau kramor mati ya bagi kompi lagi berharap dapat nah si kores lagi koresnya tinggal satu ya agak susah ya adek ini ini apalagi enggak pakai yang namanya apa itu pokok gear jadi nggak bisa nyari trainer kekurangannya disitu ya Hai kekrosusin strike Oke dia kok miskin sekalian ya oke bagus malah oke waduh aku harusnya bisa menyelamatkan Henggo pakai rayaan tapi enggak ada energi basic edisi waduh boset oke eh namoran lagi oke kalau taruh ini waduh sayang miracepo harus aku ambil jangan pernah nggak ngambil miracepo itu kesalahan terbesar dalam hidup eh tidak membuang miracepo di losun adalah kesalahan terbesar dari pemain losbock ya oke ini ambil api dong jelas berarti kita udah bisa attack lagi ya eh berarti ini bakal mundurin menuli eh dan aku aku bakal pakai bos jujur aja karena dia hanya lagi miskin sementara untuk mundurin jenisnya botol double turbo jadi ya instingku untuk pakai bos itu kurasa bener eh nexter tinggal satu lagi ya jadi aku majuin konfiku udah bisa langsung waduh Oke berpikir lagi eh oke dah selamat ya keadaannya kalau udah kita pakai si jenis eh jenisek sudah aman pasti keadaan tapi enggak apa-apa kita masih bisa santai karena kita ada rayhan kita langsung bisa eh ngebus nyari kartu yang bagus ya rehani sebenarnya enakan ini koros eksperimen tapi koros eksperimennya agak sulit di dapet ini oke oke crossfusion strike oke mati eh iya ini sebelahnya bakal sangat works ya disini karena kita udah jelas banyak ini eh oke ada di dapet loks eksperimennya enak itu lagi sehari ngewas kagal kupakai ngewas rakyat rakyat kota rakyat 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 iyalah paket dulu aja lah rakyat 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 listrik karena kalau aku enggak pakai listrik ya meninggal saya Oke eh taruh sini buat mundurin lalu eh iya kayaknya kita butuh cross-experiment jangan enggak pakai cross-experiment mundurin Oke ini taruh di sini sama ini daun ini taruh eh daunnya ini taruh di sini jadi buat nanti konfinya bisa mundur ya gitu manually eh mundurin oke eh 160 belum mati emang tapi kita bisa selesaikan sama sebelah ya oke eh Rating Rondo terbisa cicil itu sama sebelahnya nanti 40 sama 80 kita bahkan bisa matematik kali ya 8040 kita bisa langsung ke Oh jenis X sama Mew nya disaat yang bersamaan loh dengan sebelah ini gila kok oke kebetulan ini 80 oke dia pengartasan ku enggak papa kenapa aku tadi aku lebih pake cross-experiment jadi karena aku butuh banget keberlangsungan dek ya walaupun ada walaupun ada Roxanne di sini Roxanne enggak seberapa berguna karena dia jenisnya sudah jadi dia bisa nge-draw kartu lagi jadi mendingan daripada aku menghambat kartunya dia yang ujungnya nanti biasa saja gitu kalau ku hambat nanti juga dia pakai jenisnya lancar-lancar lagi itu kecuali aku bawa white the big di tangan habis Roxanne ya jadi kalau white the big koroxanne itu mungkin bisa nge-stop dia tapi aku enggak bawa white the big jadi jadi daripada gitu mendingan aku fokus buat memperkaya hand wajah dengan korea seksuari men dan ya itu gimana dia yang peta the big mungkin dia curiga aku bawa radian cari saja mungkin itu ya oke di skip uh nice Oke daro eh apakah buang energi ini bagus ya buang energi aja eh sebentar kalau seksuari men dulu nah ini mantap let's go eh ini langsung taruh aja supaya dia tambah takut dia escape rup simpen takutnya radian cari saat gue dimajuin ini ditarik mundur eh oke buang yang apinya oke eh ini taruh lagi tanpa 160 ya ini bisa ditaruh juga di Skeleters kalau misalnya buat nyerang ya oke juga bisa ini mau kembaliin dulu support ini semua energinya sama satu kramoran lalu kita serang langsung sama sepas main itu energi simpan ya buat nambah damage nanti atau buat apa gitu 3010 oke pas sekali ya 190 ini juga ikut mati gokil kita langsung dapat lima press dalam satu turn sisa surprise gokil musuhnya nyerah sini 5 press dalam satu turn uh gokil kokil tapi masih menang ini nggak mungkin kalian semoga aja musuhnya berbaik hati ya untuk memberikan kemenangannya ke aku oke ternyata musuhnya masih getuh ya masih mau main tak kira udah nyerah bagus aku suka tipe pemain kayak gitu yang respect ya oke eh dia buang sendiri patut tepiknya ya dia terlalu respect mungkin sama radiancari satku mungkin feelingnya dia tuh eh aku pakai Skeleters pasti ya pakai radiancari sat gitu atau deck api ya tidak kita ternyata eh kuncinya jadi sebel air di match kali ini eh dia lo nggak bisa nyerang sementara aku bisa nge-wadid dia di next aku tinggal ini aja nge-save nge-save boosting eh aku bisa nge-boosting raya kuku juga gitu ini pakai disini ini ah tundurin oke sini tampelin sini ah incendiary song game-nya langsung overkill 260 dan kita langsung menggunakan game oke kita langsung saja menuju game yang ketiga kita langsung saja gameplaynya dan wu kita bertemu sorok lunaton kemungkinan campur sama Mewtwo ya biasanya jarang main solo sekarang eh langsung saja kita oke satu kramoran di gameplay yang terakhirnya semoga bagus ya hasilnya wah cuman dua koros oh sudah ada satu koros disini let's go satu bos oke oke merah segitnya empat bagus full full squat ya tempat kopian oke energi listriknya hilang tapi kita juga tidak terlalu peduli kita tidak pakai raiko disini konfi ya nexternya udah pasti garanti nge-hit pakai koros eksperimen ya sebenarnya sayang untuk buang cari tapi daripada buang mirat segit jangan guys mirat segit adalah kunci dari dek ini jangan jangan kita buang aja kita masih punya kramoran seberai tropius bahkan kalian juga bisa nge-hit ko itu oke eh kayaknya Skeleters enggak perlu-perlu amat ya di match kali ini ya mungkin bisa jikan contoh gameplay ketika Skeleters enggak diperlukan karena Pokemon kecil jadi iya aku aku buang tadi terpaksa karena SK Pro bakal lebih majur sih aku butuh kartu switch supaya aku bisa tukar-tukar konfiko eh ya lunaton ya ini mainnya secepatnya kita Wah salah banget salah banget gian naruh luksurius skip ke lunaton Oke ini salah banget ya karena itu sangat tidak sehat jujur saja karena sekali mati ini dia ngasih dua pres dan menonton HPnya enggak besar-besar banget lagi cuman berapa itu 190 Oke dikasih lunaton semua Oke 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 aku enggak paham sama pembuat dek ini tapi banyak bilang luksurius skip itu bagus bisa nambah 100 tapi ya imbalannya terlalu tinggi untuk hasil yang diberikan gitu ya lebih bagus nambah 100 tapi Pokemonmu sekali kalah yang one priser tuh jadi itu priser jadi setara sama EX dan kenapa kamu nggak main Pokemon EX gitu aja pertanyaanku disitu kecuali dia ngasih 100 tapi efeknya apa enggak terlalu berharga dan eh itu pertanyaanku kenapa enggak dipakai kenapa kamu nggak mendingan pakai Pokemon EX saja daripada kamu harus menggunakan one priser yang kamu kasih doksurius skip gitu dan rawan dikasih itu lagi lost vacuum kan Oke nih natonya enggak mati ya eh lunata nggak bisa ngelit bagus berarti kita yang matiin mereka duluan mungkin dia bakal ngasih lunatonya disitu mungkin eh keras juga intinya kalau main ini ya oke gampang pilihan muda oke switch ayo yuk bingung pasti ngasih lunatonya gini masa dia kasih sorok nah ya kan dia ngasih lunatonya gitu oke eh kalau main landa kecil gini gampung oke kenapa kartu seperti sebentar tiga iya aku masih butuh koros eksperimen jadi yes gradus aku buang lagi eh one oke lost box pasti ambil eh ini ambil ini ambil computer nggak perlu ya next ball oke eh udah berapa kita energi eh kita jadiin ntar oke eh mungkin manggil Veko nggak ada salahnya ya oke dan kita mulai hajar aja speed notion nggak langsung mati sih nggak apa-apa tapi kalau mati dia dua price cut kan gitu aku paling tidak suka lokses skip banyak yang kalau dari channel warnegeri banyak kasih eh tool ini tuh grade-nya B menurutku enggak ini grade-nya C bahkan D eh dia menghilangkan esensi dari deck one price yang artinya apa deck one price besar tuh intinya adalah dimensi emang enggak besar tapi dia bisa digunakan berkali-kali dan eh musuh tuh cuman ngambil satu press sedangkan kita bisa ngambil multi press ininya disitu ya gitu kamu menghilangkan esensi itu dengan menaruh eh Luxury skip ini Oke dia sadar ya aku main lost box jadi dia buang memikirnya udah enggak berguna bahkan Miku bisa kutembusin sama eh itu apa itu skill jersey X ku karena skill jersey X seperti yang kubilang jatuh tipe Shred dia bisa tembus apapun dan aku masih nggak yakin dia nggak bawa Mew2v di sini kayaknya perlu sih Mew2v di sini eh mati tapi tidak masalah kita bisa Samen keramorannya kapanpun lagi eh dan bahkan kita sudah bisa pakai saya boleh kemungkinan Oke dikasih jet energy berarti ya kemungkinan sudah bisa pakai kita ambil saja Oke next boleh karena aku perlu keramoran ambil dulu keramoran keramoran hadir eh sebelah hadir eh jet energi tempel supaya nanti bisa manually retreat nah enaknya jet energy itu kayak gini eh proserti lagi keramoran dong jelas kita nggak perlu tropis sedih buang saja kartu energi daun itu Oke Skeleters Oke ini pilihan sangat mudah ya aku nggak perlu artasan lagi ya kita perlu energi eh tinggal tunggu rare candy-nya aja tenang aku bawa dua masih bisa santai ah ya kita serang dulu ini mati mati oke next nexternya tinggal tunggu rare candy-nya kalau aku bisa pakai rare candy-ku maka percuma dia pakai Luxury Skip itu bakal eh eh nggak bisa ya Oh ya nggak bisa kecuali aku pakai raiku ya tapi agak malas aku nge-summon raikonya Oh iya kan 190 berarti nggak bisa Kak Wih sama ceramoran atau aku aku malah attack pakai Skeleters ku aja sekalian ya kenapa enggak gitu aja aku serang pakai Skeleters ku aja sekalian langsung mati kuku serang sendiri kubus sendiri eh sekalian buat ngisi saya belanya kan dengan mirat segit ini eh tapi ya itu tadi aku sudah buang rare candy satu tapi gimana tadi pilihannya sulit sulit-sulit deh eh eh oke oke lunaton lagi diaktif oke lunaton bisa kuincar dari situ ya oke aku nggak mau pakai support dulu mungkin atau karena oke keramoranku mati iya support lah aku ambil lebih lagi keramoran aku tinggal main keramoran sama sebelah aja ini contoh matchnya enggak terlalu penting ya Skeleters disini jadi ya kalau pokoknya kecil ya sudah melawan pakai yang kecil-kecil juga ngapain buat sek-seks kelebihan eh kecuali aku dapet rare candy sih kalau aku dapet rare candy mungkin aku mau ya aku enggak mau merisikkan kan pakai pokestop ini demi nyari rare candy malah nanti saya takku rusak karena eh aku takut malah enggak malah kebuang kartu-kartu koornya Oke dia tarik bos mungkin ya tukang diambil sebelah Oke berarti artasan pakai ya let's go kita strateginya kayak gini ya kita pakai kompil lagi taruh artasan dulu terus ambil support dulu sebelum artasan dah menang ini dapat kita lah dikasih energi lagi oke ambil semua aja tidak masalah eh this one eh saya berai let's go ntar ada enggak sih energi sakitnya oke energi sakit masih dua masih terlalu banyak eh this one eh oke aku bakal ambil next ball aja eh eh majuin jet energi oke eh floor selecting oh jelas boi koko dong aku tidak perlu raiku this one eh mirage gate oke satu-satu eh tempel kesini tempel kesini supaya nanti schedule nya bisa langsung one hit lunaton ini ya dengan lunaton dengan luxurious cap itu aku mau ngajar eh matahari-mataharinya seterusnya di belakang 40 30 20 oke simpan disini oke 30 nato nya itu bisa gua ajar kapanpun jadi santai oke dikasih keras eksperimen makin luas deko makin bagus eh oke SK carrier digotong balik itu sih eh 36 kosi lunaton nya tapi enggak masalah silahkan stack semampu kalian karena kita sudah berada di jalan yang benar aku enggak menjadikan sekali selain karena enggak ada red candy karena takut di one shot karena ini takutnya dia bisa numpukkan Pokemon ini kan en aku enggak bisa wanit keo soalnya jadi putahan dulu aja tau ya enggak butuh-butuh banget kita menjadikan Skeletor sekarang dia akan jemisnya besar tapi ke satu Pokemon aja itu sementara ya Pokemon kita kecil-kecil ini kamu ngambil vcococo ya silahkan gitu tidak penting Oke ini kayaknya bakal kubos aja deh eh enggak deh aku bakal oke enggak ada rot ya eh Indonesia Indonesia oke eh tiga Hai taruh mana ya eh yes copy dululah aku mau nyari itu terkenanya boy menarang lagi lagi Oke Vokoko taruh lagi Oke ada Rekendi kan betul semoga dapet ya Rekendi Oke bukan pilih yang susah buang tropis Oke 9 kartu aku buka 5 lho sampai ke depan Rekendi awas aja nah nah setelah raihan sama mirat sgit Oke kayaknya mirat sgit itu penting oke eh jadi tuh Oh sudah enggak ada energi toh waduh eh berarti kita mundurin ini aja mundurin dulu yip incendiary song worth it enggak worth karena enggak mati juga nggak usah ini dulu aja ya toh kita juga ada pos order kan di next dan lunatonya enggak bisa nge-one shot kita tetepan masih santai setelah Oke aku tidak Aduh aku tidak mempertimbangkan tadi aku gagal mirat sgit ya bentar ratku berapa yang gua buang masih satu harusnya masih ada satu lagi ya udah nanti ini kuraihan aja toh aku masih Oh enggak kenapa enggak krok sehingga lebih gampang Oke lima berarti 180 180 100 210 240 oke 240 270 300 oke masih belum bisa kaos kelejusku santai Hai Oke sun energi silahkan 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 Hai hmm sembilan ya 300 kan belum bisa mati Oke di boss tapi itu pun scareddotsku belum mati soo 300 eh berarti betul yang matematika aku eh ini tempel yang disini eh waktu yang tepat roxin ya roxin langsung tiba-tiba jadi dua dia seret dua doang wajir dikasih tujuh oke eh eh nggak perlu terbena jadi siap mati ya silahkan kao Pokemon Skeletersku tidak ada masalah hai oke Hai karena kamu sisa dua silahkan ini kaos aja besok serang balik sama keramoran sudah game over dan lo misalnya dia pakai roxiru skip aku masih punya Rob ya aku masih punya Rob bisa ambil sama raihat masih santai Hai dan pasti dia kaos kelejusku nggak mungkin dia milih Pokemon gue yang lain cari mati nah oke dia dia cuman punya rescue carrier naruh apa dia ya naruh nah itu Renato nya lagi mau apalagi Hai Oke dan ya pakai yang mau kamu lakukan Oke nambah satu energi tidak masalah ya sana energi silahkan overkill silahkan Hai gua akan tetap lihat dan kita akan menggunakan game ini ini berarti kita sama sekali nggak pakai insane diri song dengan tujuan yang jelas ya tadi cuman sekedar nambah damage atau baku tadi aku udah lupa apa kata dia pakai insane diri song atau enggak ya karena tipe Pokemon tipe kecil itu Hai sebenarnya dia tuh masih punya chance buat menangin aku kalau dia enggak pakai Luxury skip tadi dia eh menggunakan dua Luxury skip itu rugi banget terutama ya kecuali ya mungkin basic one pressure Pokemon tebel kayak dondonzo itu masih oke jadi tambah tebel lagi tambah susu tapi kalau emang Hai best damage-nya sudah kecil itu enggak seharusnya kamu pakai Luxury skip Hai ya udah kita selesaikan saja matikan ini Hai hati lunaturnya Hai dan kita ambil price cardnya dan ya game yang selesai dan videonya pun sudah selesai juga karena teman-teman sudah tiga match sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan cara bermain dek ini ya jadi terima kasih sudah menonton dan terutama terima kasih sudah mendengarkan hai 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 hai